Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 November 2022, kembali saya memberikan informasi terkait Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan di seluruh Kabupaten Tebu pada tanggal 19 November 2022. Maka pada siang hari ini saya mengunjungi Desa Sungai Pandan, satu-satunya desa yang akan mengikuti gelar kontestasi Pilkades pada tanggal 19 November, tepatnya pada hari Sabtu 19 November 2022. Informasi yang bisa kami sampaikan, untuk Desa Sungai Pandan sendiri yang penduduknya mata pilihnya kurang dari seribu jiwa ini, maka akan ada empat calon yang akan mencalonkan diri dan berhak dipilih di dalam Pilkades Serentak pada 19 November mendatang. Satu yaitu Afrianti, nomor urut 1, kemudian yang kedua Maicandra Putra Siagian, nomor urut 2, lalu Inkaben Ritwan, nomor urut 3, dan nomor urut 4 adalah Jamburusa. Terkait ini sendiri, maka informasi yang dapatkan bahwa untuk TPS sendiri itu nanti dibagi menjadi tiga, tiga titik, dan semuanya nanti akan menggelar pemilihan serta buat warga Sungai Pandan pada tanggal 19 November 2022. Untuk itu, buat masyarakat Sungai Pandan tentunya yang sudah masuk dalam daftar mata pilih, hendaknya disiapkan, karena untuk pemilihan kades saat ini adalah untuk memimpin Desa Sungai Pandan untuk enam tahun yang akan datang. Moto daripada pemilihan Desa Sungai Pandan sendiri, kepala desa maksud saya, wujudkan pil kades yang jujur, adil, aman, tertib, dan damai, serta menghasilkan kepala desa yang berkualitas. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Admin pada siang hari ini mengucapkan selamat digelarnya pil kades serta untuk Desa Sungai Pandan pada tanggal 19 November 2022. Semoga Sungai Pandan ke depan bisa menjadi lebih baik, lebih maju daripada hari ini. Dan tentunya untuk mendapatkan kades yang berkualitas, semua ada di tangan, di pundak masyarakat Desa Sungai Pandan itu sendiri. Itu saja mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses Salam Negeri, Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!